Lawan PSM Makassar jadi debut Carlos Fortes? PSIS Semarang bakal menguji kekuatan peserta Liga 1 lain yakni PSM Makassar dalam laga uji coba di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 28 Mei 2022. Selain untuk melihat kemampuan skuad anyar PSIS, laga persahabatan kali ini juga untuk menjajal rumput Stadion Jatidiri setelah direnovasi. Pertandingan PSIS Semarang versus PSM Makassar merupakan pertandingan yang pertama kali di rumput Stadion Jatidiri. Izin penggunaan Jatidiri untuk laga tersebut pun sudah dikantongi. Pada pertandingan pramusim ini, kedua tim ingin mengukur kekuatan sebelum mengarungi musim kompetisi Liga 1 mendatang. Meskipun kedua kesebelasan tidak menargetkan menang, namun pertandingan diprediksi bakal berlangsung seru. Lawan PSM, Carlos Fortes disebut bakal turun pada laga ini. Carlos Fortes bakal bergabung dengan skuad dalam waktu dekat ini, mereka tengah dalam perjalanan ke Indonesia. Hal tersebut terlihat dari story Instagram pribatnya, story IG Carlos Fortes memperlihatkan paspor dengan tiket penerbangan atas namanya. Ready to take off, tulisnya disertai emot pesawat dan bendera merah putih Indonesia. Unggahan tersebut juga kembali di posting CEO PSIS, Yoyo Sukawi dengan keterangan, see you in Indonesia bro, tulis Yoyo. Namun demikian, belum ada keterangan resmi dari manajemen apakah Carlos Fortes legion asing tersebut akan diturunkan atau tidak saat menghadapi Laskar Finisi. Terima kasih telah menonton!